di sarapan ngopi diam assalamualaikum war selamat pagi semoga di pagi ini saudara-saudara kami semua dalam keadaan sehat walafiat pagi ini aku mau langsung apa namanya ngeliput ya atau nengokkan langsung lah gitu bahasa kitanya kegiatan adik-adik di kandang purba tua ini seribu dolo beberapa hari belakangan ini kan cuaca hujan terus alhamdulillah insyaallah nanti siang ini insyaallah siang ini cerah bagus kuda-kuda kuda nyapa pagi dia jadi memang tempat kita ini di dataran tinggi atau perbukitan kandang kandang purba tua ini dekat sekali dengan gunung itu kalau kawan-kawan atau saudara-saudara aku bisa tengok itu jadi gunung itu di depan kita lah kalau pintu kita keluar masuk dari sana aku senang tinggal di kampung ini di bawah gunung segar segar itu adik-adik di belakang lagi aktivitas rutinnya itu bersih kandang sapi atau lembu ini pagi sekitar jam 6 ini ya sekitar jam 6 ya jam 6 pagi dan aku berani jamin diantara tiga siapa yang udah mandi kalian tiga siapa yang udah mandi abang sendiri yang udah mandi ya kan Lil oh pak Aten kan Lil mandi pake air apa Lil abang mandi pake air apa ya pake air panas air melocot lah kau air anget air panas nah jadi orang si Lil gak sanggup orang itu mandi disini karena dingin katanya halo Billy ember Billy sini Billy semoga bisa juga jaga ternak dia ini dah sana Billy main assalamualaikum lawur terus ini tempat makannya dulu ini tempat makannya dulu ini tempat makannya tempat makannya kalau Randy ini umurnya masih tergolong muda remaja ya Ren iya bang harus kau punya tekad iya bang paling lama tiga tahun ke depan sebelum kau rumah tangga kau harus punya tabungan ya iya bang siap bang gak ada main-main abang contoh ingin kamu itu jadi punya tabungan iya bang siap bang ya sabarlah kalau untuk lembu kalau kambing mudah-mudahan bulan depan ada lagi yang beran itu nop ya enggak bang enggak bang kau udah dapet jatah lah kau ya enggak bang ini si nopri udah dapet jatah dia udah senyum dia pampingnya besar pula itu indoknya maksudnya enggak besar bang tapi kan nanti besar juga kan Niel enggak emang enggak kecil dia nah ini lembu-lembu kita atau sapi kita aktivitas pagi ini bersih-bersih dulu ya baru kasih pakan ya kita dari sana jadi gini lor suasana pagi di kampung kita ini kayak yang aku bilang tadi kanan kiri semua sekeliling ini gunung semua ini bukan bukit walaupun namanya bukit bukit barisan ini kan kita di persis di bawah gugusan bukit barisan oh no 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 yang putih nanti di zoom no no itu kabut itu bukan asap kita tengok dari sana ya kalau ini tumpukan kompos yang kayak kemarin dibilang untuk jeruk sama sayur mayur nah ini lembu-lembu kita ini aku dilarang masuk sama orang ini jadi di luar aja lagi telur ya Nop Lil kira-kira ini tahun depan lah belum tutup tahun ini target udah kebagian lembu gak kalian ini kira-kira belum lah bang karena kita kita tunggu dulu ya masih pengembangan lagi bang tunggu ikhlas ya ikhlas kita mulai muka yang ngomong sebenarnya mana ini orangnya eh ada nanti loh ada anggota baru nanti namanya Rara udah kenal gak? Rara matrit perempuan cewek manis lah anaknya jangan kok cewek langsung kalau dia gak mau kalau dia mau ya bang izin bukan artinya sama pulang di larang ini boleh enggak apa itu suka yang namanya Rara yang mana ini ditunggu disini ya di kandung seribu dolo ditunggu oke kalau di atas enaknya tempatnya kalau di bawah gak enak buat tayi hati-hati kalau Rara ya ini udah melanggung gumpalan mautnya ini pokoknya semangat ya semangat bang Lil informasi lagi Lil Kak Nina mau ngambil 6 ekor lembu jauh besar 6 ekor bang mana mandi mau taruh sini agak agak ekstral lah kalian ini bang Yudi juga bang Yudi kuncinya itu jadi di atas di atas ini bara adik-adik nah tahu itu jemurannya udah kayak pengungsi dari mana rayimunya ya kan jauh bunyi udah gak sabar coba kayak gini nih gimana aku gak sayang orang ini ya selama mereka mesti mendengarkan nasihat yang lebih tua yang yang punya lebih pengalaman tentang hidup kan senang jadi tolong ya yang ngomong yang sempat ku dengar aku pilih kasih aku kejam aku tukang marah terserah kalian mau bilang apa aku kejam untuk orang ini semua kok dan ngapain kalian campuri urusan kami atau juga hidup kalian lebih enak menurut kalian kan hidup kami juga enak menurut kami pagi buta jam segini apa sanggup kalian gini ngacung-ngacar garam untuk ternak ini tolong lah ya jaga lidah jaga lisan nah tuh sena apa arbo arbo sena itu jadi prinsip aku yang percaya sama aku silahkan yang gak percaya juga gak apa-apa ini si rendi yang tadi dia bidangnya bagian pakan khususnya walaupun ya tetap sama ya rend kebersihan juga tulur bisa ditengok adik-adik kita yang disini mereka tetap solid bagi tugas ini yang ku harapkan bukan hanya pertemanan atau persahabatan di dalam profesi tapi kalau bisa mereka jadi saudara besok kelak ke depannya meskipun punya kehidupan masing-masing ini si kecilnya ini udah disape ini udah udah mulai mandiri dia betina ini anaknya yang disape yang disape anaknya betina bang wah calon hindukan lagi iya macam yang putih ini kan dia agak kecil badannya ini memang awalnya dia kurang terawat sih di tempat semuranya tapi Tanova bilang biarlah bervariasi ada yang jenisnya madras madras itu maksudnya lembu kampung ya orang sini bilang kalau postur bodinya dia gak sebesar lembu peranakan kayak ini kan ini lembu peranakan ya Lil ya yang ini kan ini kameranya mana kamera ini kan yang ini kan lembu peranakan makanya tunjuk lah gak ditunjuk pula kirain yang ini nih lor liat lor lapnya ini makan paginya ini tuh si bodyguard ini yang jaga namanya Demi Demi ini anjing kampung tapi yang lumayan baik dari mana kok Demi dari mana kok Demi Demi tengok sini tengok sini goyang ekor mau goyang enak tinggal di kampung ini enak segar kita cuma lihat sapi atau ternak kita makannya lah apa aja kita udah senang tuh yang aku bilang tadi mereka ini harus bagi tugas lah biar cepat karena sebagian di ladang sebagian di kandang ada yang bertanggung jawab ngurusi ternak ada yang bertanggung jawab ngurusi kebun jeruk kita yang tadi dibilang sebentar aja udah habis harus tambah lagi rumputnya semua udah habis ini udah makan yang kedua ini tambahan tambahannya Lil tambahan bang kalau pagi dibanyain aja gak apa-apa biar jeda kesiangan nanti agak lama kan gak apa-apa terus pinjang oke lor sementara segitu aja dulu ya lah ya berikutan pagi ini untuk sedulur-sedulurku semua dan pak kamu saudara-saudaraku semua ya kita yang bukan sahabat-sahabat lah aku terus berharap kan opa juga terus berharap mohonlah doanya terus untuk kami disini sehat lancar rejekinya gitu juga untuk saudaraku yang di luar semua yang di luar sana semua sehat kamu semua lancar-lancar rejeki kamu semua